Intro Ratusan warga menghadiri deklarasi relawan Laskar Prabowo 08 Sulawesi Tenggara di pelataran lapangan XMTK Kota Kendari. Langkah awal yang akan dilakukan setelah Laskar Prabowo Sultra terbentuk adalah melakukan konsolidasi dengan relawan LAN serta partai politik pengusung agar bersinergi dan menyamakan persepsi dalam berjuang bersama untuk memenangkan satu putaran pasangan Prabowo Gibran. Para relawan sangat optimis pada pemilihan Presiden Capres-Cewapres Prabowo Gibran dapat meraih kemenangan di Sulawesi Tenggara. Menyusur kekuatan untuk memenangkan Prabowo dengan wakilnya si Raka. Kalau langkah-langkah selanjutnya dari paska deklarasi atau agenda Laskar Prabowo? Ya tentunya kan paska deklarasi ini tentunya kita lagi menyusun semua struktur sampai tingkat kores untuk memenangkan Prabowo di Sulawesi Tenggara. Kalau target kemenangan, pemenangan Prabowo diingin menang satu putaran. Berapa persen suara yang akan ditargetkan? Sultra itu kan hanya satu putaran lebih wajib pilihnya, nggak sampai berjuta. Tentunya kita punya target untuk sultra, satu putaran lebih wajib secara nasional. Karena perlu diketahui bahwa pasangan ini pasangan yang paling manis. Ya kan? Si Gibran ini kan seumur-umur kalian ini semua. Ya kan? Calopongi di Masarban, ya kan? Pelanjut pembangunan, ya kan? Jadi katakanlah Prabowo ini kan, ya seumuran-umuran lima raya, mungkin satu putaran lah 20, dia paling penting. Dalam waktu dekat relawan Laskar Prabowo 08 bersama partai politik pengusung akan mendatangkan Prabowo ke Sulawesi Tenggara. Dengra MCD melaporkan dari Kendari. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!